Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri Salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki Berupa kelapa sawit yang berpembelimpa Amin Oke di kesempatan kali ini teman-teman Kita mau lihat ini bagaimana reaksi Setelah sekitar 2 minggu yang lalu Sudah diberikan NPK Mutiara Dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video Bagaimana proses pemberian atau pemupukan NPK Mutiara ini Yang digunakan untuk pemupukan di kelapa sawit ini Bisa lihat di deskripsi video ini Nanti kami coba lampirkan link videonya Dan di video kali ini kita akan coba lihat Bagaimana reaksi atau efeknya Setelah sekitar 2 minggu yang lalu Karena pas pemupukan itu di tanggal 24 Januari Ini sudah tanggal 6 Artinya sudah sekitar 2 minggu lah Setelah dilaksanakan proses pengupukan Menggunakan NPK Mutiara 16-16-16 Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik Tombol subscribe dan jangan lupa diberikan video ini Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Kita coba review teman-teman ini Bagaimana penampakan kelapa sawitnya ini Dan memang untuk NPK Mutiara ini Kami gunakan untuk kelapa sawit yang TBM Atau yang belum menghasilkan semacam ini Kita lihat sudah lumayan daunnya sudah mulai membiru teman-teman ini Sebelumnya itu masih terlihat kuning-kuning Cantik sekali teman-teman ini Memang NPK Mutiara ini cepat sekali efeknya teman-teman ini Karena merupakan pupuk yang termahal teman-teman Di sini tembus 850 Bahkan kemarin itu sempat naik di angka 900 Lebian Oke kita coba lagi ke sana Lihat lagi bagaimana reaksinya Penggunaan NPK Mutiara Jadi untuk dosisnya kemarin Kami gunakan setengah on aja teman-teman ini Untuk satu pokoknya ini Nah kita lihat performanya Setelah dilaksanakan proses pemupukan NPK Mutiara Ini cantik sekali teman-teman ini Ini kelihatan sudah satu minggu Atau dua minggu setelah pemupukan itu sudah kelihatan Kalau kita menggunakan NPK Mutiara teman-teman Ini kami gunakan sistem tabur kemarin Kami kasih dosis sekitar setengah on satu pokoknya Kita lihat lagi yang sebelah sana teman-teman Lanjut Mantap memang teman-teman ini Efek NPK Mutiara terhadap perkembangan kelapa sawit kita ini Khususnya untuk kelapa sawit TBM ini Bisa mempercepat pertumbuhannya Karena untuk NPK Mutiara sudah mengandung unsur N Juga ada unsur P dan K nya Sudah lengkap teman-teman Mantap Ini performanya setelah dilaksanakan proses pemupukan NPK Mutiara ini Yang sekitar dua minggu yang lalu Cantik sekali teman-teman ini Waktu itu sebelum dilaksanakan pemupukan Itu banyak sekali kuning-kuning daunnya Dan alhamdulillah setelah dilaksanakan proses pemupukan Menggunakan NPK Mutiara Alhamdulillah sudah ada reaksinya Sudah ada kelihatan tanda-tanda lah kehidupan ini Sudah mulai membiru daunnya Kita lihat lagi ke atas sana Dan memang teman-teman untuk NPK Mutiara itu Walaupun harganya mahal Tapi kita bisa tekan dengan dosis yang sedikit teman-teman Artinya Lebih bagus kita menggunakan NPK Mutiara Karena kita bisa menggunakan dosis yang sedikit Setengah on saja Sudah bagus tuh teman-teman itu Sudah pas itu dosisnya Untuk satu pokoknya nih Khusus untuk kelapa sawit yang TBM Yang kurang-kurang satu tahun lah Kita kasihkan setengah on lah Satu pokok Nah ini teman-teman penampakannya Ini lumayan bagus sudah pertumbuhannya Sudah ada tanda-tanda kehidupan ini Setelah dilaksanakan proses pemupukan ini Kita lihat yang ujung sana teman-teman Sudah mulai membiru daunnya Kita ujung sana lihat Sudah kan Nah ya agak lumayan teman-teman ini Yang bawa sana Kebetulan di lahan kami ini Agak berbukit-bukit Tetapi bukitnya tidak terlalu curam Bisa aja lah untuk Dilewati-lewati Nah ini kita lihatkan contohnya Ada satu contoh yang sudah dilaksanakan Proses pemupukan menggunakan NPK mutiara Kita kasih dosis setengah ons Mantap Atau kurang lebih 50 gram Teman-teman Untuk satu pokoknya Jadi kita tabur di sekeliling Piringannya ini Mantap teman-teman Lanjut kita Biar lihat dulu Bagaimana reaksinya Setelah dilaksanakan proses pemupukan ini Menggunakan NPK mutiara Nah ini contoh teman-teman ini Ini kebetulan di lahan kami ini Berbatu-batu teman-teman ini Jadi diseleselah batu tanamnya Tapi alhamdulillah Agak bagus lah pertumbuhannya Walaupun Tanahnya kurang Bagus Tapi Alhamdulillah sudah ada reaksi Setelah dilaksanakan proses pemupukan ini Kita lihat yang sebelah sana teman-teman yang dibawa Mantap teman-teman ini NPK mutiara reaksi Mantap Ini Saya kasih jarak 9x9 ini Untuk jenis Serwijaya 5 semiklon ini Saya gunakan ini Di kebun ini Saya gunakan yang parates unggul Dari PT.BSM ini Dari Sampurna Agroh Yakni parates Serwijaya 5 semiklon Mantap teman-teman ini Kita lihat lagi yang sebelah sana Ini berbukit-bukit teman-teman ini Lahan kami ini Tapi bukitnya tidak terlalu curam Oke kita coba Ini yang terakhir ini Yang diberikan NPK mutiara Ini perbatasannya Sebelah sana Sebelah sana Nah ini kita coba lihat Contohnya Sudah lumayan Ada tanda-tanda kehidupan ini Sudah mulai membiru Teman-teman ini Cantik sekali teman-teman ini Udah-udahan nanti Interval-interval 2-2 bulan Hantam lagi teman-teman Hantam lagi NPK mutiara Supaya Cepat dia pertumbuhannya Kita hantam 2 bulan sekali ini NPK mutiara Kasih dosis Setengah On saja Tidak usah banyak-banyak Karena memang NPK mutiara itu Dari sisi harga memang Sangat mahal sekali Kalau untuk di tempat kami Per kilonya Kalau tidak salah itu 23 ribu teman-teman Bagaimana di tempat teman-teman Apakah Sama ataupun Lebih rendah Ataupun lebih tinggi Di tempat teman-teman itu Kita lihat ini performanya Teman-teman Setelah dilaksanakan Proses pemupukan ini Menggunakan NPK mutiara Kita lihatkan Sudah ada tanda-tanda kehidupan Teman-teman Dulu itu kuning sekali Daun-daunnya banyak kuning Sudah Ada reaksi Kelihatannya teman-teman Menggunakan NPK mutiara Nah ini Kita lihatkan ini Contoh-contohnya Kita sebelah sana Nah ini Para atas SK5 teman-teman ini Surijaya 5 semi klon ini Mudah-mudahan dengan Pengupukan yang kita lakukan Bisa mempercepat Pertumbuhannya Mantap Ini kita lihat performanya Setelah dilaksanakan Proses pemupukan Menggunakan NPK mutiara Cantik teman-teman Ini saya kasih dosis Setengah Ons Kita kesana lagi Mantap Ini contoh-contoh Yang sudah dilaksanakan Proses pemupukan ini Oke mungkin itu sedikit informasi Teman-teman tentang Bagaimana reaksi Setelah dilaksanakan Proses pengupukan Menggunakan NPK mutiara Mudah-mudahan dengan menonton video ini Kita bisa sama-sama Berawet kumpulan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!